Yo 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 Teman jadinya teman-teman semua dan kali-teman yang akan menonton yang sangat menarik ya mengenai Hongkai Starrell dan mengenai leaks kaya untuk kit nya si links ya ya yang natinya bakalan datang disekitar versi 2.5 ya dan buat gua jujur aja untuk kit link sayangnya saat ini ya guys ya belum yang belum berubah ini ya kan itu bener-bener superpower dan bener-bener lengkap seriusan, ya, gue akan bahas keunikan si Lingsha ini oke, kita ngomong basic attack yang namanya itu Votive Incance jadi, untuk basic attack-nya ini, dia itu menyebabkan 4 damage setara dengan 50% attack Lingsha ke satu target, ya, untuk skill Smoke and Spendor, nah, menyebabkan 4 damage setara dengan 40% dari attack Lingsha ke semua musuh memulihkan HP setara dengan 10% dari attack Lingsha, ditambah 105 untuk semua sekutu, dan melakukan action format Fuyuan sebesar 20% nah, disini gue mau jelaskan sedikit ya, guys untuk skill-nya si Lingsha ini uniknya adalah, dia bisa nyerang, tapi dia juga bisa nge-heal, ya nyerang, dan heal dalam waktu yang bersamaan itu sih gila sih ya, jadi ini posisinya abundance atau DPS, ya, oke nah, ada yang lebih menarik lagi ya, di ultinya yang namanya Dripping Miss Cap oke, untuk cost-nya 110 energy yang dimana cost-nya ini sangat normal, ya, untuk ukuran ultimate, ya, oke untuk ultinya adalah memberikan Bivoc pada semua musuh saat dalam status Bivoc Greek Damage yang diterima oleh musuh yang terkena meningkat sebesar 15% berlangsung selama 2 turn menyebabkan V-Damage setara dengan 75% dari attack Lingsha ke semua musuh dan pada saat yang sama memulihkan HP setara dengan 8% dari attack Lingsha ditambah dengan 90% untuk semua sekutu well memicu action forward kuyuan sebesar 1% nah, oke jadi yang ingin gue sampai kembali kalian untuk skill dan ulti itu efeknya mirip-mirip sama-sama nyerang sama-sama nge-heal dalam waktu yang bersamaan well, ya dan yang uniknya lagi kalau untuk ulti bedanya ya ultinya itu ada debuff yang namanya itu Bivoc untuk memberikan break damage pada lawan nah, untuk yang selanjutnya nih bedanya itu adalah kalau yang skill yang main yang ulti kalau di skill itu action forward fu yuan itu 20% kalau untuk ulti action forward fu yuan itu meningkat 100% nah, fu yuan itu apa? fu yuan itu adalah kayak semacam situasi ya, kalau kalian lihat di video itu itu kayak semacam pasif yang animasi itu ada gambar kelincinya ya setau gue kayak gitu ya itu bentuknya untuk apa? untuk FUA ya oh, aduh follow up attack guys oke, kita akan lihat ya untuk talentnya talentnya adalah Miss Dance Manifest memanggil fu yuan saat menggunakan skill nah, ini dia fu yuan ya fu yuan memiliki speed awal sebesar 80 dan jumlah action count sebesar 3 nah, jadi untuk si fu yuan ini ya dia itu adalah pasif FUA ya kan dan itu punya actionnya dia punya action count sebesar 3 selama action fu yuan meluncurkan EVUA pada semua musuh nah, ingat semua musuh ya bau-bau AOE DMX ya menyebabkan FUA DMX setara dengan 45% dari attack lingsha menghilangkan 1 debuff dari semua sekutu dan menemulihkan HP setara dengan 8% dari attack lingsha ditambah 90% untuk semua sekutu fu yuan dapat mengumpulkan maksimal 5 jumlah action count ketika jumlah action count mencapai 0 atau ketika lingsha kalah fu yuan menghilang nah, jadi penting banget ya, perhatikan bahwa si lingsha ini harus sering nge-skill untuk mengisi stack-nya fu yuan lumayan buat apa? buat FUA dari si lingsha itu ya saat fu yuan berada di medang peran menggunakan skill lingsha meningkatkan jumlah action count fu yuan sebesar 3 yang tadi gue bilang ya untuk tekniknya setelah menggunakan teknik segera memanggil fu yuan di awal peneponan berikutnya dan memberikan bevok pada semua musuh berlangsung selama 2 giliran nah, oke jadi kesimpulannya gimana bang? ya seperti yang gue tadi bilang itu si lingsha itu adalah paket lengkap ya kenapa gue bilang seperti itu oke untuk tim breaker ini sangat-sangat cocok ya apalagi kalau misalnya kalian main dps-nya si waifu jita umat ya si firefly kenapa firefly itu kan pertama dia itu alamat fire ya kan terus kalau misalnya dia pun musuhnya nggak ada apa namanya weakness fire dia bisa nge-implant fire nah dan itu nyambung banget sama si lingsha belum lagi si lingsha ini juga bisa memberikan break damage juga kepada lawan guys ya jadi semakin jeder-jeder nah auto kalah lah sih kalau gue bilang sih buat si gelagar ya itu yang pertama yang kedua dia cocok di tim DOT ya cocok banget ya jadiin tim DOT ya kan karena dia ada status burnnya juga ya jadi burnnya dari dia itu bisa dihitung ya oke kalau misalnya kalian jadi satu sama si Mami Kafka ini boleh buat serisan ya terus belum lagi kalau misalnya kalian mau masukin dia ke dalam tim Acheron itu bisa ya bisa kenapa karena dia itu bisa menyebabkan apa tuh status BVLOG dari tekniknya dari OT dan itu akan mempercepat staksi Acheron ya belum lagi tambah dengan break damage yang masih nyambung sama Acheron ya kan dan lain-lain ya kan nah terus untuk tim FUA juga bisa ya juga bisa kenapa karena yang tadi gue bilang itu adalah pasifnya FU1 ini ya atau kolincinya ini itu bentuknya FUA juga jadi kalau misalnya si siapa Lingsha melakukan FUA ya kan lagi aktif FUA-nya atau FU1-nya itu otomatis bakal nge-trigger untuk serangan-serangan dari si Topaz maupun si Dr. Asio ya kurang lebih seperti itu jadi makanya semuanya wah cocok banget ya sama si WIFU satu ini ya teambreaker bisa DOT bisa FUA bisa di Acheron juga bisa ya belum lagi nge-heal juga ngasih damage juga ya ditambah dengan bisa menghapus status ini ya debuff satu team dan itu sekali ya lumayan lah menghapus debuff sekali itu lumayan buat gue sih kurang lebih seperti itu ya ya semoga aja kitnya ini nggak berubah atau apa namanya nggak terlalu banyak yang dirubah ya karena buat gue sih oke dan mungkin aja ketika si Lingshak apa namanya sudah resmi di global ya kan dan nggak diubah misalnya ya mungkin tuh Obundes bakal terpowercript kali ya tapi nah hanya opinnya gue aja sih ya guys dan bisa aja ke depannya bakalan bisa berubah untuk Lingshak kurang lebih kayak si Yogyo udah parobat itu apa namanya penghilangan-penghilangannya ya gitu aja untuk informasi kalian sebagai bermanfaat ya guys jika kalian tertarik dengan video ini boleh dong silahkan di like jangan lupa di subscribe untuk mengetahui berbagai informasi mengenai HSR Lings dan lagi sebagainya dan sampai kenung di video maupun live mengenai HSR gue pembentukan diri kalau misalnya kalian mau join discord kita boleh buat percepat kalau kalian ada pertanyaan langsung kita jawab baik terima kasih sampai jumpa jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat-cepat gacha solusinya top up di D2C D2C adalah tempat legal anti-minus-minus club anti-banet cepat aman dan murah berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120 ribu followers caranya pun sangat mudah kalian masukkan UID kalian disini lalu pilih server lalu pilih item yang akan kalian beli masukkan jumlah pembelian masukkan nomor whatsapp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian jangan lupa masukkan kode promo TG D2C untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah lalu terakhir klik order sekarang jadi tunggu apa lagi link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati